Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Dan semangat untuk belajar Amin Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Mengenai Luas bangun datar Bagaimana nanti cara menghitungnya Kita berdoa dulu sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Robi zidni ilma Warzukni fahma Amin Nah ini nanti Rumusnya ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Setiap bangun datar ada rumusnya Atau nanti saya kasih rumus lain Yang lebih mudah diingat Cuma ada dua Nah yang pertama kita coba dulu Pakai rumus Yang ini ya Luas sama dengan P kali L Misalkan P nya ini Sepuluh Centi L nya Lima Setelukin ke dalam rumus Luas sama dengan P nya Sepuluh dikali L nya Lima Sepuluh kali lima Sama dengan Lima Puluh Biasanya dia pakai cm persegi Atau meter persegi Bebas Tergantung nanti disininya apa cm atau meter Ya Yang penting kita cara ngitungnya aja dulu Lalu cara Yang kedua Luas sama dengan datar kali tegak Luas sama dengan Yang datar kan ini Datarnya 10 Yang tegaknya Lima Sepuluh kali lima 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 puluh Hasilnya sama ya Lalu bangun yang kedua Persegi Rumusnya Dua sama dengan Sisi kali sisi Misalkan disini Sisinya panjangnya Sepuluh Sisi yang ini juga Sepuluh Masukin Dua sama dengan Sepuluh Sisinya Kali sisinya lagi Sepuluh Sepuluh Kali sepuluh Satu Kali satu Satu Nolnya ada dua Itu ya Cara ngitung cepatnya Pakai rumus yang Ini Datar kali tegak Datarnya sepuluh Tegaknya Sepuluh Sama Sepuluh kali sepuluh Seratus Cara Untuk Segitiga Misalkan Disini A nya Sepuluh B nya Lapan T nya Enem Luas sama dengan Setengah Dikali A Kali T A nya itu Alas T nya itu Tinggi Masukin Luas sama dengan Setengah Kali alasnya Sepuluh Tingginya Enam Nah ini Ini kalau ada Pembagian Bisa disederhanakan Kita coret Dua sama Enam Dua dibagi Dua Satu Enam Dibagi Dua Tiga Tinggal Satu Kali Sepuluh Kali Tiga Sepuluh Yang ini Yang ini Enggak Ya Karena Hanya Alas Dan Tinggi Terus Luasnya Nah Pakai Rumus Yang Ini Kenapa Pakai Yang Ini Karena Bagian Bagian Alasnya Cuma Ada Satu Kalau Bangun Datar Yang Alasnya Cuma Satu Pakai Rumus Yang Ini Kalau Ini Alasnya Atau Yang Mendatarnya Ada Dua Ini Mendatarnya Ada Satu Makanya Pakai Rumus Yang Ini Bedanya Dibagi Dua Doang Ya Kita Hitung Mendatarnya Sepuluh Kali Tegak Ya Enam Dibagi Dua Kita Coreh Juga Sama Enam Bagi Dua Eh Dibagi Dua Tiga Sepuluh Kali Tiga Tiga Puluh Satu Ya Lalu Bangun Selanjutnya Genjar Genjang Alas Sekali Tinggi Alasnya Misalkan Disini Sepuluh B Nya Enam T Nya Lima Tinggi Itu Yang Ini Ya Sama Dengan Alasnya Sepuluh Kali Tingginya Lima Sama Dengan Sepuluh Kali Lima Lima Puluh Cara Kedua Luas Sama Dengan Datar Kali Tegak Datar Sepuluh Tegak Tegak Oh Ini kan Miring Yang Yang Tegak Lima Sepuluh Kali Lima Lima Puluh Sama Yang Kedua Yang Kedua Bangun Selanjut Keja Ini Plak Ketupat Setengah Dikali D1 Misalkan D1 Nya Sepuluh D2 Nya Misalkan Dua Belas Misalkan Sisinya Lapan Dan Dimasukin D1 Sepuluh Dikali D2 Nya Dua Belas Sisinya Nggak usah Nggak ada dirumus Kita coret lagi Misalkan 2 sama 12 2 bagi 2 1 12 bagi 2 6 10 kali 6 60 Cara cepatnya Datar Kali tegak Bagi 2 Nggak Kita lihat Yang datarnya Ada berapa nih Satu doang Nggak ada di atasnya kan Bawah juga nggak ada Cuma ada satu mendatar Datarnya itu 12 Tegaknya 10 Bagi 2 Karena datarnya Cuman Satu Kecoret 2 bagi 2 Satu 12 bagi 2 6 6 kali 10 6 10 Bangun selanjutnya Layang-layang Misalkan D1 Nya 10 D2 Nya 6 B Nya 12 Boleh deh Hanya 4 Contoh Masukin Setengah Dikali D1 10 D2 6 Itu diagonal ya Saya coret Sederhanain 6 6 bagi 2 3 2 bagi 2 1 10 Kali 3 3 10 Cara cepat Datar Kali tegak Bagi 2 Atau nggak Kita lihat Datarnya Cuman ada 1 Berarti dibagi 2 Datarnya 10 Tegaknya 6 Sederhanain 6 Bagi 2 3 2 bagi 2 1 10 10 Kali 3 3 10 Lanjut Trapezium Misalkan B Nya 12 8 T Nya 6 C Nya 7 Setengah Dikali Dalam kurung A Tambah B Atas 8 B Nya B Nya B 12 Dikali Tingginya Yang ini ya 6 Setengah Dikali Ini tambah dulu 8 Tambah 12 20 Dikali 6 Sederhanain 2 Tambah 20 2 Bagi 21 20 Bagi 2 10 10 Kali 6 60 Cara cepat Datar Kali tegak Nah ini kan Datarnya Ada 2 Cuman panjangnya Tidak sama Nanti tetap Dibagi 2 Datarnya kan 12 Tambah 8 Kita tambahin dulu Dikali Tegaknya 6 12 Tambah 8 20 Kali 6 Bagi 2 Coret Sama sini Coret Boleh 2 6 Bagi 2 2 2 Bagi 2 1 20 Kali 3 6 10 Ya Jadi seperti itu Kalian bisa Apalin Satu persatu Rumusnya Luas sama dengan P kali L Luas sama dengan Sisi kali sisi Luas sama dengan Setengah kali A Kali T Dan seterusnya Ya Kalau apal Kalau enggak apal Pakai cara kedua Yang lebih simple Tinggal datar Kali Tegak Datarnya Tegaknya yang begini Tegaknya yang Ini Ya Dan kalau datarnya Cuman ada satu Seperti segitiga Pelakatupat Layang-layang Atau trapezium Ini nanti Dibagi Dua Ya Lebih simple Datar kali tegak Atau datar kali tegak Dibagi Dua Ya Kalau kalian yang apal Yang pakai cara ini Silahkan Tapi kalau kalian Enggak apal Lebih mudah Pakai cara ini Rumusnya Lebih sedikit Demikian Kalau ada yang Belum paham Silahkan tonton Kembali video ini Atau tuliskan Di kolom komentar Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Klik Like Share And Subscribe Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh